Kona temakan beraksi gemilang saat Persib menyingkirkan persenalamongan. Dua golnya membuat Maung Bandung memetik angka sempurna. Namun selama 90 menit Persib terlihat tidak tajam. Absennya Zulham, Zambrun, Tantan, dan Spaso membuat Persib kehilangan daya gedor. Praktis mereka hanya berharap pada sosok Yandi Sofyan. Sialnya, striker muda yang pernah bermain di Liga Belgia itu juga harus keluar lapangan setelah mengalami benturan keras. Persib Bandung akhirnya harus menerima realita tidak memiliki striker saat ini. Kehadiran Rudiana setidaknya bisa menambal stok kosong di lini depan. Sambil berharap jodoh istirahat antar pertandingan bisa dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi para pemain yang cedera.